update terbaru atau versi baru yaitu versi 1.7.0.5 wahai MC kau kemana aja udah berhari-hari tidak upload video adsense kamu menjadi menurun dan kamu butuh duit nah jadi teman-teman halo semuanya bertemu lagi dengan saya sih weh Master 874 bersama dengan Steve gila coy nah jadi guys di video hari ini kita bakal bermain game Minecraft lagi Minecraft is my life emang no life kamu ya nah jadi teman-teman di video hari ini kita bakalan mencoba untuk buat video review kembali karena hari ini kita kedatangan lagi update terbaru atau versi baru dari Minecraft beta coy bukan official yaitu versi 1.7.0.5 teman-teman dan by the way mungkin mungkin ya teman-teman saya tau bang di Minecraft selanjutnya itu bakalan ada 1.7 official yang isinya cuma bug vicious doang ya tidak tau apakah 1.7 ini akan buat official atau tidak nah jadi kita langsung aja saya bakalan bahas apa saja yang baru di Minecraft ini seperti biasa dan jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai dan eh dan jangan lupa tuh tidak nge-skip iklannya karena ya coy berharga ya nah jadi guys kita langsung aja bakalan buat world Minecraft baru dulu kita bakalan tulis mcpi beta bah eh salah baru nah gitu ya kita bakalan coba ke kreatif dan kita bakalan coba benerin dulu ininya karena aduh karena kita itu seorang mancret tersejati ya di hari yang sangat indah ini di dalam Minecraft kocek-kocek nah jadi teman-teman ternyata di Minecraft ini kita melihat sesuatu yang baru lagi jadi seperti kalian bisa lihat disini ada server time dan server time saya sudah berbeda lagi jadi 0,0ms internet makin makin nge-lag ini halo mas idhop saya nge-lag kita bakalan bahas yang baru di Minecraft ini langsung saja pada pembahasan yang pertama oke nah jadi teman-teman yang pertama ini kita akan datangkan lagi bug fixers yang dimana perbaikan bug ini akan eh jadi teman-teman ini ada perbaikan bug yang dimana bug ini itu akan membuat si pentom ini gak bisa ngelawan kalian atau tidak nyerang kalian istilahnya ya jika ingin menyerang kalian dia hanya turun ke bawah dan balik lagi ke atas langit kagak ada kerjaan itu pentom seriusan dah nah jadi sekarang bug itu sudah diperbaiki di versi ini jadi tenang aja kalian sudah bisa diserang oleh pentom lagi bangga ya coy nah jadi guys yang selanjutnya juga disini ada perbaikan beberapa crash saat kalian bermain game Minecraft pixel 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 pembawa apa ya nah yang ketiga disini juga ada perbaikan lag di realm di server atau lagi mabar ya teman-teman jadi guys lag ini akan lag ini disebabkan jika ada teman kalian yang bukul eh bukul lagi mukul mob atau menyimpan atau menghacurkan block di realm jadi semua itu akan membuat game Minecraft kalian nge-lag jadi kalian bisa langsung aja liat liat video berikut ini hello cows oh sheep sheep i can make a bed i'm sorry sheep i am sorry i don't have iron yet so i can't make shears i'm getting a lot of lag here oke jadi guys seperti kalian bisa liat kita ternyata menemukan sesuatu yang baru buset men kita nemusin beruntung lagi entah kenapa ya ini Minecraft ini sekarang banyak yang baru-baru guys nah jadi seperti kalian bisa liat disini kita kedatangan seed yang bagus lagi dan kemungkinan kita bakalan review di next video ya aduh mumpung gak ada konten ini bisa direkam coy nah jadi kurang lebih seperti ini revenue nya gila indah banget oke mungkin kalau ada yang bagus saya bakalan review jadi next video bakalan ini kalian udah pada tau nah seperti kalian bisa liat teman-teman kita menemukan village yang terbang coy itu oh my god wah villager nya nge-stuck disini coy halo pak villager kamu nge-stuck disini ya gak bisa turun ya aduh kasihan banget nge-stuck disini anak bapak ya aduh dia gak bisa keluar coy oke saya punya ide gimana kalau dia seperti ini aja oke saatnya kita bakalan turunin bapak ini ya oke kita turun kasihan deh lo gak bisa naik dan oke ini kita bakalan cek sebentar ya teman-teman cek sound dan iya kita bakalan coba liat disini apakah kita bisa menemukan yang namanya stronghold susah coy nyarinya ya oke please stronghold ada please 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 harapanmu harapanku 2000 years later ternyata tidak ada stronghold dan ya gak jadi di review teman-teman karena cuma gak ada apa-apa nah jadi guys itu dia kurang lebih bagi yang ketiga kita lanjut ke yang keempat nah jadi yang di keempat ini kita mendapatkan beberapa perbaikan error yang akan menyebabkan minecraft kalian nge-lag saat mabar ya kayak tadi coy nah jadi teman-teman sekarang error-error yang akan menyebabkan nge-lag di minecraft kalian itu sudah dihapus coy jadi tenang aja saat kalian bermain game minecraft ini sudah agak mulai-mulai mulus coy mulus seperti pake hand body teman-teman oke mantep banget kan nah jadi guys kita langsung jalanjut lagi ke yang 5 nah kelima ya aduh lupa banget nah jadi guys yang kelima ini juga ada banyak banget perbaikan bug yang khususnya pada fitur baru yang namanya scoreboard nah jadi teman-teman bagi kalian semua yang gak tau apa itu scoreboard jadi kurang lebih scoreboard itu seperti ini dan by the way saya juga kurang tau bagaimana cara mendapatkan hal seperti itu jadi mungkin ya teman-teman bagi kalian semua yang penasaran cara menggunakan scoreboard di minecraft ini kalian bisa langsung aja cek video orang lain ya nah jadi guys yang selanjutnya juga disini ada apa lagi ya hmmm nah jadi disini juga ada perbaikan bug yang dimana minecraft kalian itu tidak bisa pake skin minecraft kalian alias skin kalian itu akan tiba-tiba menjadi korup dan sekarang sudah diperbaiki di versi ini nah jadi teman-teman kurang lebih seperti itu kita langsung aja lanjut ke hal yang selanjutnya nah jadi teman-teman yang selanjutnya juga disini ada perbaikan perbaikan lagi cuy nah jadi teman-teman disini ada perbaikan bug yang dimana jika kalian melihat rumput laut tall grass ya apa ya gitu lah pokoknya rumput laut yang panjang-panjang seperti bulu itu ya teman-teman gak kelihatan teman-teman alias invisible nah jadi teman-teman sekarang sudah diperbaiki di versi ini jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian gak bisa lihat ini nih si grass tall si grass selanjutnya juga disini ada perbaikan bug fixes lagi sudah saya bilang ini update hanya untuk bug fixes jadi guys jika kalian berada di mcpi beta yang sebelumnya suara wither itu akan menjadi berulang-ulang ya suaranya teman-teman dan iya sekarang bug tersebut sudah diperbaiki di versi ini ya selanjutnya juga disini ada perbaikan dari iron golem jadi teman-teman jika kalian simpen iron golem atau summon iron golem di blok non-blok jadi blok yang gak sepenuhnya blok gitu ya maksud saya itu ya i don't know lah ikutin mojang aja dan kurang lebih seperti itu teman-teman dia gak bakalan nyerang zombie ataupun monster-monster yang ada di dalam game minecraft nah jadi semua itu sudah diperbaiki di versi ini dan kita langsung aja pengen coba apakah benar atau tidak dan ya kita langsung aja bakalan ambil mana zombie nah kita langsung aja spawn zombie kita bakalan buat dulu iron golem di atas slab karena slab menurut saya itu bukan non full block ya oke oh kok bisa kayak gitu ya bentar-bentar kita naikin lagi oke kita naikin lagi biar si iron golem ini gak bisa kemana-mana gitu teman-teman bam nah kita langsung aja nah sebelum kita ke akhir video akhir-akhir video gitu ya nah jadi teman-teman disini saya semua eh saya punya tambahan yang nah jadi guys disini saya bakalan rekomendasiin suatu file penambah agar main kitab kalian itu menjadi better bagus gitu ya nah jadi guys ini sangat keren banget jadi kalian pokoknya harus coba linknya di deskripsi nah ya jadi teman-teman kurang lebih seperti itu sekian terima kasih nah jadi teman-teman kita langsung aja bahas cepet-cepet karena bentar lagi bakalan mati lampu ya teman-teman karena entah kenapa PLN yang ada disini tuh di jadwal mati lampunya jam 3 sore coy sekarang jam 14.46 buset ya udah mau jam 3 gimana uploadnya dah nah jadi guys disini saya punya sebuah sesuatu ntar saya bakalan pasang terlebih dahulu ya akhirnya udah selesai juga dah nah guys kita sudah berada di ocean monument jadi kita langsung aja bakalan cari yang namanya itu adalah turtle atau kura-kura atau penyu pokoknya terselalah kalian nyebutnya apa jadi aduh nabrak tembok ya oke so jadi teman-teman kita langsung aja bakalan spawon turtle jadi teman-teman dengan menggunakan hal ini kalian sekarang sudah bisa naikin si turtle teman-teman caranya sangat gampang banget kalian harus tem dia menggunakan sebuah cap mana dia nah ini dia cap dan btw kita juga pengen pakai kepala turtle maksud saya itu helm turtle ya guys nah nah guys kita langsung aja bakalan balik lagi gimana nah ini dia si turtle nya kita langsung aja tem dia menggunakan cap oke udah udah lope-lope dan sekarang kita sudah bisa ngendarain si turtle keren banget gak tuh teman-teman btw bisa belok ke sih oh bisa coy oh mantep banget teman-teman yah nah jadi guys mungkin segitu aja video saya tukar hari ini jangan lupa untuk di like videonya sebanyak-banyaknya share juga video ini ke teman-teman kalian semua dan ada yang kurang dah dan jangan lupa bagi kalian semua yang belum pencet tombol subscribe nya silahkan tekan dulu tombol subscribe nya lalu nyalakan notifikasinya dengan cara tekan tombol bell nya atau logo loncengnya yang ada di samping tombol subscribe itu ketabrak nah jadi tau teman-teman kalian pencet aja itu sampai muncul atau si bell nya itu berumah menjadi tanda berdering seperti ini dan ya guys kalau udah seperti itu kalian beruntung banget karena kalian akan diberitahu jika saya mengupload video-video terbaru yang ada di channel ini dan ya guys sampai ketemu lagi di next Minecraft video peace oh my god suaranya pales banget dan ya teman-teman kita langsung aja lombangin ming nie selamat menikmati